Intro Halo guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel Dalam konten kali ini kami akan mengupas sesuatu hal yang sangat menarik Yaitu tentang Yama Sigma Jika diubah jadi Yama Ayam Cago Thailand yang namanya Bell SL Nah, butuh dana berapa guys untuk konversi ini? Dan apa saja yang perlu diganti? Namun sebelumnya, silahkan untuk like, share, dan subscribe Akan tidak teringgal di konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys Seperti kita tahu bahwa jika Yama Alpha yang notabene bergender bebek Punya kembaran yang juga diedarkan di Indonesia Yaitu Yama Camp yang memiliki kelebihan tampilan ayam jago guys Nah, sayangnya penerus Yama Alpha yaitu Yama Sigma Tidak memiliki kembaran ayam jagonya karena tidak diedarkan di Indonesia Namun ternyata di Thailand, disana, ayam jago Yama Sigma ini Diedarkan dengan nama Bell SL Yang tentu saja bentuknya sangat memikat Nah, dalam konten kali ini Kebetulan kami sedang merencanakan project upgrade Atau modifikasi Yama Sigma kami Untuk dibuat Yama Bell SL Nah, segala saja kami buat video ini Agar kita bisa sama-sama belajar Tentang Bell SL yang cantik ini guys Apa saja yang perlu kita siapkan Dan biayanya lanjut guys Yang pertama, shock depan Yamaha Camp Tentu saja jika ingin buat 100% mirip Kita pasti membutuhkan shock depan Yamaha Camp Kebetulan kami baru saja membeli bekas Ori seharga Rp500.000 Meributi segitiga atas bawah A shock, bottom shock Yang penting kalian siapkan shock camp ini dulu guys Meskipun tidak terlalu langka Tapi barangnya susah didapat Jika kalian kepikiran Bikin project Yamaha Camp atau Bell SL Amankan shock ini dulu Sebelum part lain ya guys Karena hal ini Atau shock ini adalah yang paling langka Atau sulit-sulit gampang guys Jika shock ini sudah kita dapatkan Lanjutannya akan lebih mudah guys Yang kedua Stang set Yamaha Camp Yaitu stang jam ini sekarang Termasuk part yang tergoreng harganya guys Karena banyak dikanibal anan ACB Oleh karenanya Jangan heran Jika stang Yamaha Camp ini Harganya malah lebih mahal Daripada shock setnya guys Untuk stang jam ini di pasaran Untuk bekasan itu Sudah tergoreng seharga Rp500.000-Rp700.000an guys Tergantung kondisinya Nah Siapkan kocek Yang Dalam Jika kalian ingin Meminang Yamaha Bell ini Karena membutuhkan Dana yang besar Utamanya dari shock Dan stang set ini Ini yang paling banyak Mengeluarkan budget guys Yang ketiga Holder set jam Untuk holder ini saja Harga KWnya Jika Itu sudah mencapai Untuk KWnya itu sekitar Rp220.000 guys Dan Ori-nya Sekitar Rp750.000 guys Untuk sepasangnya Dan barangnya Untuk yang Ori ini Sangat susah 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 untuk dicari guys Nah Sebenarnya kalian Tidak bisa Tidak perlu ganti holdernya juga Gak apa-apa guys Tapi akan kurang detail saja Nanti hasilnya Tapi Jika kalian mau berhemat Dan mengurangi sedikit detail Skip saja holder ini Bisa pakai yang lama Gak apa-apa guys Tapi jika kalian pengen detail Tetap Kami sarankan Untuk holdernya itu Kalian ambil saja guys Biar mirip guys Oke Yang keempat adalah Bracket Speedo Camp Nah ini yang agak susah guys Dan mengandalkan keberuntungan Jika kalian kesahan nyari Itu beli set Ori bekas Dengan speedonya Biasanya ada satu set Itu lebih mudah Atau Bikin saja Ditukang last guys Mungkin untuk biaya bikinnya Sekitar 50-an ribu guys Tapi untuk bracket Yang dijual Di pasaran yang sudah Ori bekas Kami tidak punya referensi guys Karena barangnya memang susah Untuk yang Ori Bekasnya Kemudian yang kelima Bracket Lampu Depan Jika kalian sekedar Modifikasi Atau bukan restorasi Yang sekarang Harus pakai barang Ori Untuk bracket ini Bisa kalian pakai saja Yang KW guys Karena sudah mulai banyak Yang bikin harga KWnya Itu sekitar Rp120.000 Banyak yang bikin guys Jadi sudah terjangkau Cuma Rp120.000 Untuk KWnya Dan untuk yang Ori Itu Lebih mahal Kisaran Rp350.000 Untuk bracket lampu Yang besi Ini Nah Ini penting Karena dipakai Untuk dudukan Sein depan Dan dudukan lampu guys Dan jika kalian bikin Ditukang last Malah lebih besar Biayanya guys Maka sebaiknya Jika kalian tidak punya yang Ori Sebaiknya Beli saja yang KW guys Cuma Rp120.000 Tinggal pasang Kemudian yang keenam Speedometer Jam Atau BLSL Jadi beda Jika kita pakai Speedometer Jam Mika Speedonya Itu warnanya hitam guys Dan jika kita pakai BLSL Speedonya Warnanya biru Itu saja Sebenarnya bedanya guys Namun selisih keduanya Meskipun bedanya Cuma warna Itu sangat banyak guys Jika Speedo Ori Jam Itu bekasnya Sekitar Rp250.000 Sampai Rp400.000 Maka untuk Speedober BLSL Ini bisa mencapai Rp1.500.000 Tergantung Kalian mau pilih Yang mana guys Kalau saya Mending pakai Yang Jam Tidak beda banget Cuma beda warnanya Ya ibarat Kita pakai Speedo Alpha Dan Sigma Persis seplek Bentuknya Cuma beda warna saja Kemudian yang tujuh Bracket Plat Nomor Jam Nah ini sebenarnya Yang tidak wajib Wajib amat Cuma kita ingin Tampilan detail Dudukan plat nomor Ini adalah hal yang wajib Kalau kita mau detailing Hal ini Karena kalau kita pakai Yang bikinan Atau yang Misalkan kita asal pasang Itu nanti jadi aneh guys Ayamnya jago itu Ayam Jadi Ayam Aneh Bukan ayam jago yang keren Kalau kita gak pakai Baget plat nomor cam ini Nah saat ini replikanya Sudah ada guys Kisaran Rp150.000 Dan kalau yang Ori Sangat mahal Kisaran Rp400.000 Sampai dengan Rp700.000 Tapi saran kami Jika cuma modifikasi Atau upgrade saja Pakai yang kami Gak apa-apa ya guys Kalau di cat atau dipasang Itu gak bakal Gak bakal kelihatan beda kok Sebenernya Jadi kalau misalkan Kecuali kalau kalian misalkan gini Restorasi punya Bell SL atau Cham asli Yaudah Beli yang Ori gak masalah Karena memang Keharusan kan Kalau misalkan Restorasi itu kan Harus pakai yang Ori semua Kalau itu kepuasan Tapi kalau cuma modifikasi Dari Sigma Jadikan Bell kan Gak harus Ori kan guys Beli yang kami Gak apa-apa Hasil isinya banyak Dan bisa dipakai Untuk yang lain guys Kemudian yang ke delapan Adalah Sen depan Yamaha Tiara Nah untuk Sen Bell SL Memang memakai Punya Sen punya Tiara ini Jadi harganya lebih terjangkau guys Daripada Kita beli punya Cem Karena punya Cem ini Sepasang itu Rp500.000 Untuk Sen orinya Cem itu mencapai Rp500.000 Untuk sepasang Dan untuk Sen Tiara ini Lebih terjangkau Yaitu sekitar Rp150.000 Untuk sepasangnya guys Jadi sedikit lebih Enteng sebenarnya Kalau kita bikin Bell daripada Cem ini Dari segi Sennya guys Kemudian yang 9 Adalah Stiker Nah stiker bodi Bell SL Saat ini Banyak sekali Udah banyak sekali KW-annya guys Stiker Bell SL ini Mulai dari harga Rp40.000 Sampai dengan Rp150.000 Sebenarnya ya Gak pasang baju juga Pasang stiker guys Tapi ya Masa bangun motor keren Gak detail kan lucu Nah oleh karena itu Kami sarankan Beli KW yang bagus saja guys Yang Rp100.000 ke atas harganya Biasanya kualitasnya Menengah teori Jika yang bagus Karena jika yang Rp40.000 itu Sablonnya kurang bagus kan Dan kurang detail guys Jadi Aneh itu guys Kayak sablon Indomie Gak enak Gilihat Kalau kalian pengen detail Beli aja yang mahal guys Untuk stiker Karena stiker itu adalah Untuk performa utama Jika stikernya keren Pasti motormu jadi keren guys Kemudian yang 10 Body set Nah ini yang Adalah bagian Saat dulu itu Jadi bagian yang paling Menguras kantong guys Karena dulu Selain termasuk barang Goib Alias langka Dimana harga orinya Mencapai Rp3.000.000 Untuk satu setnya guys Juga mahal Yaitu Rp3.000.000 Untuk satu set Udah dapet dua motor Bahan ya guys Nah sekarang Ada berita gembira Sudah ada pilihan Yang paket hemat Alias Bahan fiber Dimana untuk Body set fiber ini Meliputi selebor depan Batok lampu Dan leg shield Itu dijual kisaran 750 ribuan saja guys Untuk posisi Non-jet Belum epoxy Dan jika kalian bisa nge-jet Ya tinggal jat saja guys Yang tidak Bisa nge-jet Ya tinggal bawa ke tukang Eh tukang cat Untuk dibikin sesuai Selera kalian sendiri guys Untuk biaya nge-jet Kisaran 500an lah Sampai 1 juta Tergantung bahannya guys Yang kesebelas Aplikasi Kenalpot racing Atau bisa pakai Punya Ori Eventjet R Hal ini dikarenakan Ori dari Yamaha Sigma Adalah kenalpot bambu Sedangkan Yamaha Bell SL Menggunakan kenalpot model racing Nah Untuk Ori Yamaha Eventjet R Bekas Kondisi bagus Itu dijual di pasaran 400 ribuan saja guys Dan kalian bisa pakai Leher asli Sigma Dan membuang leher Punya Eventjet R Karena beda guys Sedangkan jika kalian pakai Yang racing Harganya itu 200 ribu Sampai tidak terbatas Dan langsung saja Cari model racing Khusus Sigma Agar pas tanpa ubahan Jika kalian Tidak mau Ori Eventjet R Tapi mau model racingan guys Kalau jika kalian beli Yang model Eventjet R Kalian kerja 2 kali Motong lehernya Untuk diganti yang Punya aslinya Dan itu biayanya banyak Dan luka guys Jadi jika kalian pengen Pakai kenalpot racing Yang aftermarket Beli khusus Yamaha Sigma Agar tidak kerja 2 kali Dan biaya tidak memengkak guys Yang kedua belas adalah Membuat dudukan baut Untuk legshieldnya Di tukang las Dibutuhkan 4 titik Dudukan baut di leher Untuk pasang legshieldnya ya guys Nah untuk ini Siapkan saja 100 ribu Untuk biaya lasnya guys Nah untuk part yang selain Kami sebutkan tadi Bisa kalian pakai part Sigma lama kalian guys Untuk menghemat biaya Karena ya memang Untuk bagian belakang Yamaha Sigma Dan BLSL Adalah sama Dan hanya beda Bagian depannya saja guys Untuk biaya Jika kalian ingin Mengkonversi Yamaha Sigma Untuk dibikin BLSL Siapkan saja Budget minimal 3,5 juta Jika kalian bisa Pasang-pasang sendiri Dan chat-chat sendiri Namun Siapkan dana 4,5 juta Jika kalian tidak bisa Pasang-pasang Dan chat Dan nge-chat sendiri guys Yang mal mungkin Lebih ke kualitas Atau Bahan chatnya sendiri Jadi Bahan chat yang bagus Dan enggak itu kan Harganya beda Kemudian tarif Bengkel itu akan Tergantung-gantung Kualitas bengkelnya guys Jadi Harga-harga naik turunnya Tergantung Tergantung dari kualitas chat Dan tergantung dari Kualitas bengkel Masing-masing Biasanya akan Yang membedakan adalah itu guys Oke itu tadi Part-part Yang harus dibelanjakan Dan biaya yang harus dikeluarkan Jika kalian mengkonversi Yamaha Sigma Menjadi Yamaha DLSL Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe Sampai jumpa di konten-konten Video di channel selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.